Seribu penyelamatan yang kita lakukan dalam pertandingan itu akan tidak akan dilihat Akan hilang dengan satu kesalahan itu udah mutlak sebagai keeper Lain cerita sebagai striker gitu Punya 10 peluang tapi tidak masuk Tapi satu peluang dia gol dan membuat tim kemenangan Itu yang selalu diingat sepanjang masa Alhamdulillah suatu apa ya Bisa dibilang anugerah ya anugerah Karena udah terlalu lama kita tanpa sepak bola Bosen banget gitu Persaingannya sangat kompetitif sekarang ya Banyak keeper-keeper baru Keeper-keeper yang muncul gitu Terus kemampuannya juga Bagus-bagus semua Jadi persaingannya bagus-bagus sekali Persik ini buat saya Satu tim yang punya marwah sendiri ya Karena story-nya juga Dengan dua gelar juara Buat saya suatu kebanggaan bisa di Persi Kediri Dan jujur Persi Kediri itu sebelum saya melihat tim kelahiran saya sendiri ya Saya melihat Persi karena waktu itu pertama nonton bola Pas jaya-jayanya kan Persi Kediri Karena passion mungkin ya Dulu sempat jadi pemain juga Apa kalau di sekolah Waktu dulu Apa itu namanya antar sekolah itu kan main jadi main ke depan Cuman lah Mungkin Lebih passionnya di keeper oke Ambil keeper Terutama saya kalau sama Mas Dian itu Lebih banyak Apa ya Menyerap ya Menyerap ilmu sharing gitu Karena Mas Dian juga Salah satu idola saya Waktu saya masih di Piala Metco Suratin Kan Mas Dian udah di pelita Udah di liga top gitu Itu justru Kalau patokan saya juga Kalau untuk bermain Wah saya Idola juga lah gitu Buat justruan terutama Sepak bola ini Sekarang Dilain sebagai profesi itu Sebagai sarana ibadah ya Justruan disini Apa Menjadi pemain bola Bermain bola Untuk disamping mencari Untuk kehidupan Untuk maizah keluarga Juga untuk Sarana ibadah gitu Karena disitu ada nilai-nilai ibadah Yang sangat kuat gitu Dalam sepak bola Persaudaraan Persaudaraan Terutama Bapak ya Bapak saya Awalnya mungkin Ketika Saya bilang Pak saya mau main bola aja Bapak sedikit ragu-ragu gitu kan Karena udah lah Kamu sekolah gitu Karena harapan Bapak mungkin Saya punya karir dari jalan sekolah Tapi ternyata Saya Dekat buktiin sama Bapak Dan akhirnya Bapak bisa Dukung Sepenuh hati gitu Wah kelihatan Bapak Seneng Saya main bola Saya juga seneng Dan akhirnya Bisa terus sampai sekarang Kalau Ibu ya Harus ada sedikit Inilah Kayak argumen sama Ibu Di awal-awal gitu Sekolah aja lah Kalau enggak kita kan Mondok aja Gitu kan dulu Tapi Alhamdulillah Sering berjalannya waktu Yusron Bisa gitu Membuktikan bahwa Ini passionnya Yusron Dan Yusron bisa berkarir Di sepak bola Itu udah Apa ya Konsekuensi yang Harus Disebakati oleh Dikri gitu Udah Oleh Yusron Karena Harus Apa ya Harus paham juga Dan Yusron Dikri Yusron juga Udah memahami itu Bahwa Seribu penyelamatan Yang kita Lakukan dalam pertandingan Itu akan Tidak akan Dilihat Akan hilang Dengan satu kesalahan Itu udah mutlak Udah Hukum mutlak Sebagai keeper Lain cerita Sebagai striker Stryker Punya 10 peluang Tapi tidak masuk Tapi 1 peluang Di agol Dan membuat tim kemenangan Itu yang selalu diingat Sepanjang masa Tapi Itu lah Apa Karena sudah passion Jadi No problem Terutama bisa Karirnya bisa Terus ya Di Liga 1 Kalau memang ada kesempatan Bisa masuk Timnas Tapi ya Target pertama itu ya Gimana caranya Mendapatkan Apa Posisi reguler Di Liga 1 Kalau untuk keluarga Ya pasti ingin Sejahtera lah Ingin menyejahterakan Anak istri juga Sekarang Terus Ibu bapak juga Ingin Apa Supaya hidupnya itu Layak lah Karena kan Jujur Usur Apa Saya lahir itu Dari keluarga yang Berkecukupan Tapi ya Maksudnya bukan Mapan lah Jadi Harus Ada PR juga Untuk mengangkat ekonomi Keluarga Jadi itulah yang Apa Menjadi motivasi Dikri juga Selamat menikmati